Kita ke informasi lainnya, dua tunggal putra Indonesia Muhammad Rifqi Fitriadi dan Tegar Abdi Wibowo berhasil melaju ke babak kedua turnamen Metco Energi M25K seri keempat. Usem mencatatkan kemenangan atas lawan-lawannya pada laga perdananya. Menurunkan enam pemain tunggal putra di babak utama, tuan rumah Indonesia akhirnya berhasil meloloskan tiga petenisnya untuk melaju ke babak kedua turnamen Metco Energi M25K seri keempat. Pada laga yang digelar di Hotel Sultan Jakarta, Justin Barki yang turun di partai pertama sukses mengalahkan kompatriotnya Antoni Susanto dengan straight set 6-0 dan 6-2. Sementara itu, peraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja, Muhammad Rifqi Fitriadi juga mencatat kemenangan pada laga perdananya saat menghadapi wakil Thailand, Pruchia Isharu dengan straight set. Di awal laga antar kedua pemain yang sama-sama memperkuat barisan timnas negaranya, bermain imbang hingga skor sama kuat 4 sama. Kercendirikan dan konsistensi permainan Rifqi akhirnya menjadi kunci kemenangan dalam merebut set pertama dengan skor 6-4. Memasuki laga set kedua, performa Rifqi kian tak terbendung oleh Isharu dan hanya kehilangan dua game saja untuk menutup pertandingan dengan 6-2. Tapi memang di awal-awal lawan, servis memang bagus. Di first step-nya dia ngambil terus, jadi hingga 4 sama, 5-4 kita ngambil, di 5-4nya dia servis, lalu kehilangan momentum, di situ kita bisa ngambil di set pertamanya. Di set keduanya kita sudah memimpin satu step dan alhamdulillah bisa ngambil momentum lagi sehingga bisa ngambil di set keduanya. Mengikuti jejak Rifqi, tunggal putra Indonesia lainnya Tegar Abdi Satriowibowo maju ke putaran kedua pada event ITF Series yang telah memasuki seri keempat. Menghadapi rekannya, yaitu Nathan Barki, meski harus bermain rubber set, pemain berusia 20 tahun ini, sukses menumbangkan lawannya 6-3, 2-6, dan 6-2. selamat menikmati. selamat menikmati